18 yang akan diadakan pada 6 hingga 13 Oktober mendatang, berbagai persiapan terus dilakukan. Ya, salah satunya terkait lalu lintas perjalanan dari Wisma Atlet Kemayoran menuju 19 venue Asian Paragames. Panitia Asian Paragames, Inap Gok, bekerja sama dengan Kepolisian Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mensimulasikan rute perjalanan untuk menghitung waktu tempuh yang akan dilalui para atlet. Mengingatkan kali ini yang akan dibawa para atlet penyandang disabilitas, maka perlu diperhitungkan perbedaan waktu dan jarak tempuh agar memberikan kenyamanan dan keamanan. Direktur Transportasi Inap Gok, Andrianto Joko Sutomo, menjelaskan akan ada bis yang khusus dipersiapkan. Kurang lebih ada seribu bis dengan fasilitas yang mendukung bagi atlet disabilitas. Selain itu, fasilitas transportasi gratis juga disiapkan bagi penonton disabilitas dengan mendaftar melalui panitia Inap Gok. Kita total kendaraan ada 320 lodek, ada 70 royal trans yang bis normal, lalu ada 100 unit high deck dari Kemenhub, tadi kan dari Ternas Jakarta, lalu kita juga ada sekitar 70 itu mikro bus, nah dimana sebagian mikro bus tersebut kapasitasnya juga untuk dipakai khusus untuk kursi roda. Di samping itu kita ada 6 bus khusus dari Kemensos, juga dari Kemhan, Kementerian Pertahanan ada 2 unit bus. Seperti yang tadi teman-teman juga lihat, itu yang dari Kemhan. Artinya totalnya lebih dari seribu ya? Total kendaraan kita sekitar seribu ya, karena di luar itu masih...